Ribuan kartu Indonesia Pintar dibuang di pengepul rongsokan di Rangkas Bitung Lebak, Banten. Pemilik lapak mengaku tidak mengetahui isi dari 35 kardus yang dijual seseorang kepadanya. Video amatir merekam ribuan kartu Indonesia Pintar yang dibuang di sebuah lapak rongsokan di Kampung Kandang Sapi, Desa Narimbang, Mulia, Kecepatan Rangkas Bitung Lebak. Pemilik lapak mengatakan ia tidak mengetahui isi dari 35 kardus yang dibawah seseorang untuk dijual. Pemilik lapak membeli seharga Rp2.000 untuk satu kilogramnya. Setelah ditimbang, 35 kardus tersebut berisi 4 kuintal kertas dengan nilai total Rp8.000. Saat diterima, isi kardus masih menisi upload bertuliskan salah satu bank pemerintah. Dokumen kepemilikan dan kartu Indonesia Pintar yang masih aktif hingga tahun 2024. Power Selebak, Banten masih menyelidiki temuan tersebut.